Welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to our show today. Ini adalah part 2 dari seksion ngobrol-ngobrol kita bersama Chef Ragil Imam Wibowo. Buat yang belum nonton part 1-nya judulnya Dari Sabang Sampai Merauke, boleh cek dulu agar nggak ketinggalan. Di episode ini, dia lagi cerita soal daerah-daerah yang dia telusuri dari Sabang Sampai Merauke untuk explore unknown Indonesian ingredients. Di episode ini, dia juga cerita sedikit tentang restorannya Nusa Gastronomy dan juga plan dia untuk bikin buku. Supaya kita semua bisa gampang kalau mau belajar lebih tentang makanan Indonesia. Oke, yang belum subscribe di YouTube channel kita, please do subscribe at Ray Jensen Radio Podcast. Jangan lupa like this video and share it to your friends. It will really help us a lot. Follow kita juga di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. For further updates, please check out our Instagram at Ray Jensen Radio. Oke, without further ado, please welcome Chef Ragil Imam Wibowo. Part 2. Enjoy the show. Oke, jadi bagus, jadi disana gue nemuin tuna aja udah gede aja udah sampe 2 meter. Bluefin dong berarti ya, kalau sebesar. Iya, tapi ada yang lebih gila lagi. Gue nemuin parrotfish, ikan kakak tua, segede gue deh. Gila. Kepalanya doang. Gue belum selesai itu, kepalanya doang. Kepalanya doang, perut gue. Gila. Gila itu gue bilang, ah gila banget. Karena waktu itu gue kesana lagi memudah festival, mau pembakaran ikan tuna terbesar. Itu terpanjang bukan terbesar sih. Jadi banyak tuna-tuna yang kayak begitu yang aneh-aneh. Wah seru banget. Wah seru banget deh. Itu gue seneng banget disana. Udah gitu di Sangihe juga nemuin ada satu singkong. Aduh namanya apa ya, agak-agak lupa gue. Singkongnya ada dua macem. Ada satu yang pahit, ada satu yang biasa. Nah biasa ini biasanya dimakan sama orang Jawa lah apa segala macem gitu ya. Nah yang ini harus diproses dulu. Kalau lo gak proses, yaudah lewat lo. Oke. Tapi emang rasanya enak banget. Jadi harus digarmin dulu, terus kemudian dicuci, terus abis itu mesti direbus lagi sedikit, terus abis itu dimakan. Iya, singkong kan kayak mengandung saya night kan sebenernya kan? Iya, beberapa kan mengandung saya night. Kalau misalnya beberapa yang gak direndam dulu emang bisa mati. Kalau ini emang rasanya aja sebenernya, begitu udah selesai aja udah pahit. Terima diolah sama mereka, jadi buat supnya mereka. Aduh gila. Apakah itu apa Sangihe tadi itu daerah yang paling terpencil? Terpencil banget sih. Enggak sih. Dimana yang paling terpencil? Terpencilnya mesti diterjemahin dulu nih. Terpencil dari segi apa? Terpencil dari segi pencapaian. Pencapaian? Terpencil dari segi pencapaian yang paling susah ya di Papua. Oh, Papua itu ya? Iya, karena mesti beberapa kali transportasi yang berbeda ya. Dan juga di Kalimantan, karena kan kayak misalnya mau ke Tapin gitu ya, itu kan juga mesti jauh juga. Lo mau ke derawan juga agak susah. Maksudnya ada beberapa tempat juga yang harus lo berhenti dulu di kota besarnya, kemudian jalan lagi 10 jam, 12 jam. Oke, gila. Dan ini lo lakukan udah berapa lama? 10 tahun? More, ya? Ya udah hampir sekitar 15, 20 tahun lah. Udah dari tahun 2000-an, udah dari 1996 lah. Maksudnya emang berproses sih. Karena kalau dulu targetnya kita memang per 3 bulan. Per 3 bulan kita harus research. Oke. Maksudnya supaya ganti-ganti menunya terus. Karena kan waktu di Nusa itu gue createnya emang gak pake menu. Jadi menunya itu gue bikin setelah gue pulang dari research mana, ya itu menunya. Oke. Itu. Dan lo punya restoran Indonesia, yang makanannya itu, platingnya, plating style-nya modern kalau gue liat. Orang itu banyak kayak kritik gak sih? Aduh ini mah bukan makanan Hindu gitu. Karena gak otentik dan klasik. Kan kebaiknya. Restoran gue aja digituin. Kayak, ah ini mah bukan. Mereka tidak pernah mengkritik dari sisi itunya. Karena itu yang bener-bener gue jaga banget. Dalam artinya gini, konsepnya Nusa adalah, makanan rasanya harus lebih enak dari aslinya. Kedua, presentasinya harus modern. Tekniknya yang kita perbaikin. Jadi misalnya, kayak tadi, yang ayam galudi, yang ayam hitam. Mereka masaknya, masak normalnya ibu-ibu. Panas, apa segala macem. Masukin si ayam, apa segala macem. Jadi ketika lo makan, ayamnya empuk. Tapi, harusnya bisa lebih bagus lagi. Jadi ayamnya gue sufit. Misalnya kayak gitu. Jadi, ayamnya teksturnya jadi bagus, enak gitu. Gue pakainya ayam kampung, tapi yang probiotik gitu. Yang kayak gitu. Jadi, lebih di ingredientsnya juga dibenerin, tekniknya juga dibenerin. Jadi supaya, orang ketika makan pun, juga merasa, wah ini lebih enak daripada aslinya. Itu sih, yang paling susah tuh sebenarnya itu. Kedua, misalnya kayak gue bikin, gohu. Gohu ikannya, si, apa namanya, Jailolo. Itu kan sebenarnya ceviche. Karena pengaruh dari Meksiko, jadi namanya gohu, pakai bahan-bahan lokal di Indonesia. Gimana caranya gue bikin lebih enak? Jadi ya, ikannya mesti, mesti cari yang pasti lebih fresh. Masalahnya lebih fresh dari Jailolo, susah banget dapetinnya. Karena kalau orang sana aja bilang, ikan di Jakarta mah udah 10 kali mati. Jadi, gue mesti nyariin layan, yang bisa datengin dalam jangka waktu, kurang dari 48 jam. Wow. Nah itu, ya kalau itu lo mesti lari ke pasar ikan gitu. Lo mesti ketemu sama layannya kalau bisa. Gitu nanya, dimana-mana apa segala macem, lo ini kira-kira ikannya berapa lama? Karena kelihatan banget sih sebenarnya. Ikan-ikan yang bener sama yang gak bener lah gitu. Ya Alhamdulillah sih, gue dapet suplanya juga yang bagus gitu. Jadi akhirnya mereka bisa ngirim. Gitu. Misalnya kayak, gue tiba-tiba mau bulu babi gitu. Ada yang pernah makan bulu babi mentah pak. Ya bodoh amat, gue pokoknya mau aja yang lokal gue bilang. Jadi datangin aja, tapi harganya satu mahal pak. Berapa mahal? 30 ribu. Gak apa-apa, kirim. Dari mana dapet bulu babi lokal? Itu bulu babi lokal, kalau gak salah dari daerah Bitung ya, Sulawesi ya. Oke, oke. Terus, lo udah pernah nyobain oyster lokal? Belum. Wah, it's gonna be blow your mind man. Tapi kan sekarang, katanya tuh, udah ada ya katanya. Udah lama ada, cuman gak pernah di-export. Iya gak maksudnya sekarang udah mulai, ada dari suppliernya gitu loh. Iya, karena kalau dulu, dari dulu sebenernya udah ada, udah dari sejak gue di hotel, ya dari tahun 96-an. Cuman emang mereka mintanya udah di lepas, udah disak buat Chinese food. Iya, jadi kayak oyster egg, apa segala macam. Cuman sebenernya yang gede-gede dibuang. Karena gak ada yang mau gede-gede. Nah, akhirnya gue minta deh tuh yang gede-gede. Oh, dari daerah mana? Itu ada, kalau yang deket sini ada dari daerah Pulau Macan. Oke. Pulau Macan tuh, kalau dibilang deket Teluk Jakarta, orang langsung pada, eh, Teluk Jakarta. Ini sebenernya, Pulau Macan itu adalah, di paling deket Teluk Jakarta yang udah bersih. Oke. Jadi kalau lo liat dari pesawat nih, Teluk Jakarta kan keliatan tuh coklat, hitam, apa segala macam, ini yang udah bersihnya ke sana. Udah hampir deket Lampung loh. Gitu. Itu rasanya, profile taste-nya beda banget sama yang bule-bule. Sama Belong, sama Vindekler, sama si Tasmanian gitu ya. Ini kan rasanya zignya kenceng ya, si oyster-oyster ini. Mau tak lo makan tuh? Kadang ada rasa metallic taste-nya. Kalau ini enggak, men. Sweet. Oke. Gitu, jadi kayak punya, kayak lebih ke Sydney Rock. Wah itu gila. Harus gue cari nih oyster. Enak banget, enak banget. Iya, gue waktu balik, gue juga nyari, penasaran. Kan ada, bahasa Indonesia nya tiram kan. Iya, iya. Mana nih barangnya gitu kan. Kayak gue belum pernah nemu, sampai ya terakhir-terakhir ini. Gue soalnya taunya ya tiram, ada kecil-kecil yang buat oyster omelette tuh. Iya, iya. Di pasar ada tuh biasanya gitu kan. Lo mesti main-main disitu tuh, ada satu tempat di Pluit, itu semua seafood di Indonesia dia ada. Kok gitu? Tapi dia bukan restoran, supplier. Nah, itu gue nanya sama supplier-supplier ikan gue sih, ada gak ini atau segala macem, saya gak main pak, saya tahu tempatnya disini. Yaudah dimana, gue datengin deh pokoknya. Di Pluit deh. Pluit. Central seafood tuh Pluit dah. Oke, iya udah bahas di. Maksudnya, dia supplier. Jadi, lo mau beli apa, kerang macen lah, apa segala macem ada. Tapi cuma supplier, dia gak masakin. Oke, oke. Jadi, lo bisa dapet kerang kampak yang, dalamnya ada si scallopnya gitu, yang ada godatnya tuh yang kuning, wah yang masih enak banget gitu. Wah, itu juga dahsyat. Restoran favorit gue, itu namanya seafood asun. Kayaknya gue pernah tahu tuh, tapi gue belum pernah makan. Itu juga sama, dia supplier, supplier seafood hidup only. Ya kan? Mungkin dari tahun 60-an kali dia supplier. Iya, jadi lumayan legend sih. Nah, terus tapi dia, buka restoran, live seafood only. Oke. Terus lo pilih, cuma ada dua seafoodnya. Gak bisa apa-apa, cuma bisa goreng kering, atau tim bawang putih. Udah. Karena semuanya, ngutamain fresh tuh. Iya. Wah, gila enak banget. Dan karena supplier, harganya gak gitu mahal. Wah, itu daerah mana sekarang? Di daerah Petak Semilan. Eh, Petak Semilan lagi, di daerah, apa sih, itu kayak bubur kamseng gitu, gak besar. Oh, oke. Wah, itu restoran favorit gue. Sebelum PSBB, gue berdua di situ tuh, gue traktir fam gue. Oh, oke. Agak terlalu mahal, soalnya dia supplier kan. Iya, iya, iya. Terus seafood hidup semua, lu bisa tuh, waduh gila, itu enak banget. Lu harus cobain sih. Wah, perlu, perlu. Ntar. Lihat. Lu, kayak, what's the goal dengan travel ini? Apakah lu akan bikin, buku, goalnya, terus gue juga mau nanya, yang tadi gue tanya, sebelum podcast, bawa dong tim kamera lagi travel lu gitu. Lu bikin dokumenteri lah, seenggaknya. Oke. Kalau gue sebenarnya, idenya adalah, kalau misalnya mau, dapetnya optimum, memang gak bisa sepanjang sekali researchnya. Jadi biasanya, kita tuh bilangnya, kita pertama jalan itu, adalah sebagai tim advance. Untuk dapetin data. Scouting, scouting. Ya, data-data apa dulu, yang mau kita cari. Karena kalau misalnya, datang, langsung syuting, apa segala macem, gak akan pernah bisa dapet deh. Oke. Tapi mungkin, ada yang berpikir, ya gak usah serius-serius amat kali, apa segala macem. Ya sebenarnya datanya udah ada. Gue udah banyak di handphone, apa segala macem, ada, cuman belum di lounge aja. Sebenarnya pada akhirnya sih, emang gue pengen bikin ini, terdokumented dengan benar. Apakah nanti, insya Allah bisa dari buku, atau dari video yang pasti sih. Karena, orang sekarang kan udah lebih visual ya. Yes. Gitu, maksudnya, apa yang bisa gue, tinggalkan untuk legacy gue, ke depannya. Sebenarnya bukan buat gue nya, tapi buat makanan Indonesia nya. Gue sih gak muluk-muluk lah, gue nya gak terlalu, gue pikirin gimana apa segala macem, tapi gimana caranya, ketika, chef-chef muda ini, mau tonton makanan Indonesia, udah jauh lebih gampang, dibandingkan masa gue waktu itu. Iya. Itu sebenarnya, main goal nya buat gue. Jadi, sebisa mungkin sekarang gue kejar, kalau film belum dapet, gue bikin dari buku dulu. Dan buku-buku ini, gue juga mikirnya, udah lah bikin aja lah, buat di Amazon Kindle, apa segala macem yang lebih gampang. Untuk orang udah kembang buat, download dan segala macem. Mau printing, ya kalau lo emang seneng banget buku, dan lo emang kolektor buku, ya then, you have to buy, udah gitu aja. Yang penting adalah, pesannya sampai, bahwa, gimana caranya, orang kalau mau tau tentang makanan Indonesia, jauh lebih gampang dapetnya. Iya, karena tuh sekarang susah loh, mau mulai, kayak susah loh. Kalau emang kayak harus ngiter, untuk belajar yang otentik gitu, ya kan gak semua orang punya waktu, dan punya model ngiter gitu kan. Bener. Jadi, kalau ide besarnya ya, gue mau bikin, semua ingredients Indonesia itu, kayak foodpairing.com. Lo pernah main-main kesitu gak? Iya, sering. Jadi, gimana caranya orang bisa, match and match, makanan Indonesia, dengan, apa yang, mereka sedang imajinasiin. Gitu. Gue gak terlalu banyak pakai foodpairing.com, untuk makan-makanan Indonesia. Karena buat gue nih tricky nih, website. Bukannya gue pelit ya, tapi mereka nyari data dari Indonesia nih. Gitu. Karena lo masukin apa segala macem kan, yang gue masukin semuanya gak ada bu. Gila. Maksudnya, wah kalau misalnya begini, mereka berarti gaining data nih gue bilang. Harus kirim invoice lu. Iya, makanya. Itu gue udah ngambil yang premium tuh. Gitu, di foodpairing.com. Gampang lah. Mungkin barista, ada banyak yang pakai itu ya. Masukin aja bagi kopi. Yang mereka tahu cuma Robusta Marabica. Sekarang kalau misalnya lo dimasukin kopi Gunung Puntang, mereka udah gak punya profile testnya tuh. Ntar akhirnya mereka nanya, profile testnya apa? Lo masukin deh tuh profile testnya begini, asamnya segini, mereka udah dapet data. Iya. Gitu. Menurut gue, itu mesti hati-hati. Karena kalau misalnya enggak, data kita keambil mereka. Iya, nanti kalau udah keambil semua, baru teriak. Iya, gak ada yang sadar soalnya gitu ya. Mungkin karena gue terlalu banyak mikir kejauhan ya, jadi kadang-kadang gue agak hati-hati buat disitu. Yes, gue terakhir gue trip sebelum PPKM ini itu di Magelang. Gue stay di perkebunan kopi. Terus kayak dia emang ada resort disitu, terus lagi promo gila-gilaan kan, terus gue sama temen-temen nama bini gue kesana. Dan itu kayak hari-hariannya bisa tour perkebunannya, semuanya organik. Terus habis itu dia ngeros kopinya juga masih pakai kayu bakar. Yang masih pakai gerabah juga. Yes. Itu cemilannya dikasih biji kopi sama gula merah. Nah ini cemilannya gitu. Itu gue belajar disana ternyata banyak banget deh jenis kopi ya. Bukan cuma dua itu gitu. Di perkebunan itu aja kayak, oh iya ini ada jenis ini, jenis ini beda-beda. Kalau kopi yang pasti sih cuma secara besar, memang Robusta, Arabica, Liberica. Mungkin ada lagi yang lainnya, tapi gue gak familiar. Nah di Indonesia itu, ada satu tempat di Jember, kalau gak salah Jawa Timur, ada tempat pemibitan kopi. Dan yang lebih dahsyatnya, banyak sekali bibit-bibit asli Indonesia, yang belum di develop lagi. Nah salah satu yang develop lagi, ini ada alihnya Pak Eko namanya, di daerah Garut sana. Dia bener-bener biji-biji kopi Garut itu, yang udah hampir mati-mati apa segala macem, dihidupin lagi. Jadi dia ambil DNA-nya. DNA-nya terus dia bikin lagi, dia kerja sama Mama Perancis kalau gak salah, dicoba lagi bisa gak? Bisa. Itu salah satunya yang jadi Gunung Puntang. Dan sekarang dia lagi nyari-lagi beberapa jenis, sudah lagi di grow semua nih. Yes, gila ya. Itu orang emang gila. Maksudnya gak mikirin apa-apa, pokoknya mikirin gimana caranya biji kopi Indonesia, bisa lahir. Iya, lelestari gitu ya. Dan itu udah proven. Maksudnya kalau Gunung Puntang itu udah menjadi, salah satu yang paling mahal di dunia. Wow. Gue lupa harganya. Maksudnya kopi luang doang ya. Kopi luang kan sempet ngebung. Setau gue lebih mahal dari luang sekarang, si Gunung Puntang itu yang premium ya. Karena udah masuk ke single origins. Gila ya, itu kopi doang. Belum coklat gitu. Punya banyak jenis lagi. Nah ini gue ada cerita lagi nih coklat. Apa? Orang-orang gak tau kalau Jailo lu punya coklat. Oke, Jailo lu punya coklat. Jadi begitu gue kesana, gue tau nih biji-biji coklat nih. Nah yang gue tau biasanya coklat udah jadi semua. Berarti-berarti lagi nyetir, lagi ngebut si orangnya ini karena di jalan kecil gitu kan. Banyak tuh kuning apa segala macam, tapi bijinya biji yang kecil. Ada nama jenis coklatnya ada tuh. Memang dia bukan yang biji besar. Jadi yang biji kecil yang harus dicampur sesuatu. Coba-coba. Gue penasaran, gue gak pernah tau coklat rasanya apa. Gue ambil, gue makan. Lu pernah makan coklat roh? Belum. Yang bener-bener buah? Belum. Rasanya mangga bu. Mangga? Mangga. Bijinya rasanya hampir kayak manggis ya. Kulitnya. Oke. Jadi kan coklat ya, kan dikupas nih. Kan ini tinggal putih kan? Kuning. Oh kuning. Ini kuning. Itu lu makan mangga rasanya. Dan gak ada yang pernah ngolah itu loh. Iya. Orang gak tau? Iya sayang. Karena kalau di Eropa, orang susah dapet yang begitu. Dapet yang fresh. Semua dapetnya udah jadi biji. Gitu. Jadi gue nanya, banyak gak yang kayak gini? Wah ini agak susah nih. Ini gak bisa dikirim banyak. Paling kirim cuma 5-10 biji doang. Ya sayang kalau 5-10 biji doang. This episode of the podcast is sponsored by Barastil. Attention all chefs. Do you have your own proper chef knife? Good quality chef knife itu sangat penting. Pisau tajam bisa mempercepat pekerjaan kita di dapur and improve our cutting skill. Jadi gak mungkin motongnya tambah jago, tambah cepet. Kalau motong aja selalu pakai pisau yang tumpul. Serta yang paling penting, dengan belajar merawat chef knife, kita bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. At least itu kata chef gue dulu di sekolah masak. A good quality chef knife can last you a lifetime. Kalau kalian lagi nyari chef knife yang high quality, tahan lama, dan dengan harga yang terjangkau, check out Barastil. Barastil mengambil banyak inspirasi dari Japanese knife. Mereka punya beberapa macam bentuk pisau yang dapat meningkatkan pengalaman memotong Anda. Lebih dari itu, pisau kalian juga bisa di-engrave dengan nama kalian atau juga nama bisnis kalian sebagai branding. So cool! Be a better chef with Barastil. Buat yang tertarik, langsung saja visit Instagram mereka di barra.stil. Spellingnya B-A-R-R-A dot S-T-A-E-L. Dan khusus untuk pendengar Ray Jensen Radio Podcast, ada promo spesial. Gunakan promo code RJRADIO untuk mendapatkan diskon 10%. kodenya RJRADIO R-J-R-A-D-I-O untuk mendapatkan spesial diskon 10%. Barastil, investasi dalam menghargai sebuah profesi. Karena itu kalau misalnya gue bikin jelato aja udah selesai. Jelato coklat, lu orang makan mangga. Iya, coklat begitu. Lihat, kok warnanya gak coklat? Ya, karena ini fresh. Gak ada yang punya juga kan? Gak ada yang pernah mikirin begitu. Gila ya. Gue sih, gue selalu merasa blessing karena gue, kalau gue selalu bilangnya adalah gue chef di dua dunia. Dua dunia teman-teman gue tau western, gue tau local, gue tau asian. Jadi, ini bisa memperkaya semua proses gue menciptakan makanan sih. Jadi, ya ini sih yang gue mau documented supaya orang lebih gampang buat ke depannya. Segera sih? Soon, mungkin satu dua tahun lagi sih. Researchnya lama. Soalnya lama banget, pastilah gila. Nah terus itu dapur desa apa men kaos lu? Ini dapur desa nih sebenernya, apa ya, bukan bakti gue, tapi maksudnya gue sih cita-citanya lebih mau nolong. orang-orang di daerah untuk bikin oleh-oleh yang tidak hanya itu-itu aja. Karena kalau, yang gue cerita tadi sama lu gitu ya, kalau lu dari Sabang sampai Merauke, lu cari oleh-oleh makanan setiap daerah. Isinya kalau gak, kripik pisang, abon, dodol. Mungkin tambahan lagi apa sekarang ya? Ada abon ikan, tapi dari ujung sampai ujung tuh. Mereknya beneran. Iya gue tau sih, ikan, pisang, gula merah, itu ada di seluruh Indonesia. Tapi mau ya bikin yang lain lah gitu ya. Jadi akhirnya. Oh ya itu alesannya itu juga ya, ada di seluruh Indonesia ya. Iya, tapi kalau, apa namanya, alesan sebelumnya, gue selalu melihat, ini javadisasi nih. Maksudnya karena yang ngajarin orang Jawa, orang Jawa mungkin bisanya itu aja gitu loh. Dan, sedihnya, kalau yang ngajarin beginian, dari, dari mana-mana lah ya, maksudnya dari balai pelatihan, apa segala macem, mereka gak pernah ngajak chef. Kalau yang gue lihat, mereka selalu ngajaknya, apakah guru boga, apa segala macem. Gue bukannya against mereka, tapi, saat ini harusnya sudah lebih dari itulah. Iya, karena chef kan bisa, lebih lagi pengertahuan, tentang ingredientsnya itu kan. Iya, dan bisa kreasinya, bisa lebih lagi lah gitu, maksud gue gitu. Maksudnya Indonesia segini banyaknya, kenapa gak bisa makanannya aneh-aneh gitu. Akhirnya, gue kesana, gue biasanya bantuin, lihat, apa sih yang lo punya di daerah lo. Lo jangan ngambil, oleh-oleh dari tempat lain, lo nguntungin tempat lain, lo jualnya gak bisa murah. Selainnya gitu kan, buat ibu-ibunya gitu. Misalnya, kayak, ada satu tempat, bikin kripik singkong. Laku. Terus gue tanya, singkongnya ada dimana? Dari Jawa Pak. Ini adanya, mereka di daerah Sumatra. Terus dijadiin oleh-oleh daerah situ. Iya. Logistiknya aja udah mahal gitu kan. Aduh, gak ada yang lain. Gue bilang, disini adanya apa sih? Gak ada apa-apa Pak disini. Begitu dicek, apa segala macem gitu ya. Gak taunya ada jamur lah, ada, apa namanya, kelapa lah gitu. Yaudah ini aja yang diolah. Akhirnya, ngajarin bikin, kokona chip, gitu yang kayak gitu. Akhirnya gue ngajarinnya, apa yang mereka punya gitu. Supaya juga bisa, meutilize dan juga bisa, memperbaiki perkebunannya mereka. Jadi, secara efek ekonominya sih, cita-citanya bisa menjadi bergulir. Iya, ke kembun kelapanya juga, krefek gitu segala macem ya. Walaupun cita-cita besarnya, sebenarnya balik lagi, bahwa gue sebenarnya mau, gue sama bini gue sih sebenarnya, mau bikin bahwa si, ibu-ibu ini lebih berdaya. Karena kan, kalau perempuan, kalau lu gak punya, ekonomi sendiri, itu kan kadang-kadang lebih jadi, KDRT lah, apa segala macem gitu ya. Itu menjadi, sedih gue ngeliatnya. Karena gue hidup di dunia perempuan. Dalam arti, keluarga gue, gue anak paling kecil, kakak gue empat perempuan semua. Oke. Dan, ya mau tanya, kehidupan gue lebih banyak di daerah perempuan lah, gue masak, apa segala macem gitu ya. Terus, gimana caranya biar bisa, pemberikan lebih ke mereka. Jadi kita, rencananya sih sebenarnya, besarnya mau bikinin satu dapur, satu tempat, yang bisa dibangunin, untuk mereka bisa masak barengan disitu. Supaya bisa gantian. Gak setiap hari tuh, ngerjain, masakin buat suami, apa segala macem, emang gak selesai tuh. Kalau misalnya gantian kan bisa. Misalnya, satu tempat, isinya 10 ibu-ibu. Nah, hari ini, yang masak, 2 ibu-ibu. Buat masakin buat 10 orang ini, 10 keluarga ini. Jadi kan, yang ibu-ibu yang dimasakin, gak perlu masak kan. Iya, bisa produktif yang lain lah. Jadi, ganti-ganti-ganti-ganti. Yang lain, nanti diajarin pelatihan, bikin handicraft, kayak bikin cemilan lah, kayak gitu. Supaya, mereka juga bisa dapat pendapatan dari yang mereka buat. Wow, berapa lama lo jalannya? Itu baru jalan, mau jalan 3 tahun. Oke. Tapi ya, karena si PSPB ini, jadi agak berhenti. Kemarin sih sempet naik kata aja gue. Begitu PSPB udah agak mendingan tuh, udahlah hajar lagi jalan. Tapi kalau udah mulai, eh udah mulai agak tinggi, udah berhenti lagi. Lalu Bini lu juga ngikut ngiter gitu, biasanya ya? Iya, Bini gue sebenernya emang lebih kuat di researchnya. Jadi emang dia emang seneng ngulik, apa segala macem. Nanti biasanya research apa, dia udah siapin kira-kira apa aja yang kita mau cari. Tapi kalau gue biasanya lebih to the point. Oke, ini udah, oke. Ini kalau yang ini udah, apalagi yang mesti gue cari ya gitu. Jadi gue biasanya langsung di sananya aja gitu. Nggak tau, mungkin karena gue sempet lama di acara TV, jadi lebihnya adalah orang agak familiar sama gue, ketika ke ibu-ibu, ibu-ibu welcome. Lebih gampang masuk ya? Gitu, jadi kayak misalnya kita lagi nggak ada tempat tinggal, udah gue tanya aja kalau misalnya ada yang rumahnya gede, gue boleh nggak tinggal di sini gitu. Ya udah boleh, boleh, boleh. Udah sambil, itu paling enak tuh kalau udah gitu. Karena begitu pagi orang sana kan pada rajin-rajin ya bangunnya, jam 4, jam 5, itu bisa kita mulai ikutin tuh. Kemana bu, gue boleh ya ngikutin ke aktivitas ibu sehari-hari gitu. Boleh, 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 boleh. Ntar dia nyari kelapa lah, apa segala macem, bikin apa makanan, bikin rendang, bikin apa segala macem. Kalau misalnya lagi di Sumatera Barat, itu baru dapet intensenya. Gitu, nah pertanyaannya adalah, kalau misalnya gue bikin film, apa aja mau selama itu kan gitu. Karena banyak hal-hal yang menarik disitunya gitu. Gitu, jadi, ya, human relationnya sih sebenernya yang bikin gue memang jadi kayak, selalu pengen gitu. The best thing about traveling itu, kayak humannya sebenernya. Gitu kan, kayak cerita-cerita mereka yang seru banget gitu kan. Iya, iya, iya. Ya gue, kayak orang kan ada kata, kayak lu, the best dinner in your life, itu lu pasti gak inget makanannya, lu biasa ingetnya sama siapa lu, lu makan gitu kan. Justru itu yang bikin pengalaman semua. Kalau gue beda kali ya, kalau ditanya ya tetap makanan kalau gue. Gak apply ke lu. Dari banyaknya daerah, ada gak yang lu lagi, lu belum kesampean, pengen? Surprisingly, malah yang orang-orang udah banyak kesana, gue malah belum. Mana? Gue pengen ke Flores sama Sumba. Oke, lu malah belum kesana? Itu malah belum. Oh. Gitu, padahal gue yakin banget disitu, lebih dari sekedar CI. Ya, pastilah. Gitu, maksudnya. Kan saya baru yang keluar itu. ada beberapa yang banyak. Paling baru, masuk ke Jakarta dan menu-menu restoran ya, paling baru 5-6 tahun? Iya, karena ada orang anak sana yang, bikin franchise gede banget kan, dan emang terus jadi happening, karena memang, sebenernya kalau secara karakter, emang orang Indonesia tuh seneng sesuatu yang disemuk. Kalau dari segi research gue ya. Itu maksudnya, lebih dari 50% lah suka itu. Jadi, sebenarnya bisa di eksplor. Cuma sayangnya, kalau mereka ngikut, ngekor, bener-bener ngekor gitu. Semua bikin CI, sapi, sapi, atau ayam gitu. Tapi gak ada yang mikirin misalnya, lu bayangin kalau misalnya ada yang, mau bikin cakalang, lu bikin kayak CI. Pasti udah enak juga kan? Iya. Gitu, misalnya juga yang simple aja ya. Mungkin orang Manado, bisa marah sama gue. Karena mereka bilang ya cakalang, ya begitu rasanya. Tapi lu pikirin ya, maksudnya bayangin aja, kalau cakalangnya, cara bikinnya, semuanya diberahin dulu. Iya. It's gonna be great rasanya. Iya. Dan bisa lebih dasyat gitu loh rasanya. Cuma, itu cuma switching sedikit aja gitu. Gitu, maksudnya kayak orang bikin pakasang, orang bikin bakasang, lu bikin param, lu switch sedikit, bisa jadi fish house. Udah bisa jadi ekspor tuh. Mungkin orang Indonesia gak banyak yang, makan fish house. Tapi, bayangin aja Indonesia segede itu, Vietnam pasarnya gede, Thailand pasarnya gede, Myanmar, Laos, banyak gede, kita gak bisa ekspor. Gitu, maksudnya hal-hal kayak begitu, yang sebenernya, perlu dilihat sama apa ya, departemen apa ya, perikanan kah, kepertanian, maksudnya untuk bisa ngeliat, opportunity itu gitu loh. Maksudnya itu industri, bukan industri yang besar loh ya, maksudnya industri rumahan. Kan pertanyaannya, fish house, lebih gede yang gimana, industri rumahan sama industri, manufacturing-nya, kan lebih gede yang rumahan, karena udah kayak wide. Yes. Gitu, maksudnya, yang kayak gitu sih, gue lagi mau coba, ngomporin orang-orang pemerintahan sih. lu selama lu research ini, gak, bukannya sering dong, mestinya kerjasama sama pemerintah, untuk daerah sini. Enggak sering. Enggak sering. yang agak related sama pemerintah, yang si dapur desa. Oh dapur desa. Dapur desa. Tapi yang lain, lebih banyak swasta, atau biaya sendiri. Gitu, karena supaya, ya untuk mempercepat proses aja. Gitu, karena ada beberapa yang agak lama. Misalnya kalau, yang kayak misalnya gue ngajarin, bikin-bikin fish house, bikin fermented food, untuk mereka bisa jual, apa segala macem, ini biasanya dapet grant. Dari luar, ada satu, badan, NGO, mereka perlu activity. Oke. Activationnya itu, biasanya gue arahannya ke makanan, yang bisa jadi hasil, buat mereka di kemudian. Oke. Wow. Gitu. Mantap. What the story your life has, gimana ya? Gila, semuanya banget sih, hidup lungi-terngi. Alhamdulillah sih, karena gue bosenan nih. Gue sangat bosenan orangnya. Maksudnya kalau udah, buat gue create sesuatu itu, demanding. Jadi, gue seneng gitu udah, jadi gitu. Misalnya gue bikin satu brand, apa segala macem, udah jadi ini jalan. udah ada yang jalanin gitu misalnya, gue bikin apa lagi ya, gue bikin apa lagi ya gitu, kayak gitunya, gue lebih, memang gue seneng bikin di creation, iya sama gue juga begitu, jadi yang sekarang suka keteteran itu adalah, tim gue yang nangkep creation gue yang kalau udah jadi, iya yang jalaninnya, iya jadi kadang-kadang suka, ya yang ini gak jalan, oh yaudah berarti masalahnya disini, oh masalahnya disitu, iya begitulah, kadang-kadang kita orang creation, disuruh manage sesuatu jadi, gak sebagus kalau lo bikin creation, iya betul, gue setuju banget sih itu, kasih advice dong ke listener kita, pendengar kita, gimana nih untuk mulai research juga, makanan Indonesia bareng-bareng, sebenarnya sih simple aja, research aja makanan yang biasa mereka makan, yang sehari-hari dimakan di rumah gitu, dari masakan orang tuanya aja gitu, itu jangan sampai hilang, itu dicatat lah paling gak, dari setiap rumah gak usah banyak-banyak, 10 sampai 20 aja, bayangin kalau setiap keluarga punya begitu, kan lama-lama juga punya, kreasi yang seperti itu, yang gue sedih adalah, dimasukin semuanya ke internet, ya, cuman mereka gak pernah nyoba, what? mereka tidak pernah, gak pernah nyoba resepnya, ya kalau lo, lo liat resep di internet ya, kita sebagai chef, bisa tau kan, ngaco nih resep, ini ngaco nih resep nih, betul, itu yang gue sedih gitu, orang bisa bilang gitu, resep, gue buat makanan Indonesia, udah ada 20 ribu, tanyaan gue, gue balikin ke dia, berapa banyak yang sudah ter, verifikasi, kalau itu dimasaknya bener, semua ngikutin resep lu, diem dia, gitu, ini yang punya appnya loh, gue tanya gitu, ya kita sih cuman, ngambilin data biata, dokumentasi aja chef, oke, yaudah, ya oke, dokumentasi oke, tapi sekarang, kalau buat anak-anak muda, yang ngeliat itu, yang gak punya ilmunya, main nyoba aja, kan ngerasa, makanan Indonesia kok gini, rasanya, gini gak enak gitu, iya, kan jadi sedih lagi gitu, yes, yes, oke jadi, catat dulu deh, itu paling ngomong, kalau gue emang gue, gue udah kepikiran tuh, dari lu kan yang masak, selalu oma gue tiap hari, nah itu harus dicatat, gue catat semua bro, kalau gue, itu selalu dari, gue dari kecil gue catetin, tapi mungkin gak gue timbang ya, zaman dulu, tapi catatan gue lengkap semuanya, itu rujak, ikan bumbu kuning tuh, dia sering masak gitu kan, wah itu mantep tuh, kalau kayak gitu tuh, karena nanti begitu lo pengen, lo pasti otomatis akan menimbang, lo akan mencari kan, maksudnya gini, setiap chef itu, pasti punya style, dan punya standar, untuk resep, makanan yang dibikin, misalnya gini, masakan Indonesia gue, mungkin akan berbeda, dengan masakan Indonesia lo, karena perkiraan gue, antara bawang merah, dan bawang putihnya, beda sama lo, itu pasti punya pakamnya sendiri, kalau orang, pasti mikirnya simple, bawang putih, pasti setengahnya bawang merah, banyak yang bilang begitu, tapi, itu juga mesti, berdarahkan nalar juga, kalau misalnya lo bilang, bumbu putih, mau berapa banyak nih, gue lebih seneng rasa apa ya, gue lebih seneng rasa, bumbu putih, ya udah naikin, jadi sama-sama tuh, jadi, disitu akan bermain, imajinasi dan nalar, iya, itunya makanan Indonesia itu, lo, yang bikin lebih susah, justru itunya, kayak balance bumbunya gitu, kalau menurut gue, iya, tapi pada akhirnya sih, sebenarnya, kalau kita belajar, udah nyemplung lebih dalam ya, itu bisa ke track sih, ke track maksudnya gini, menu bumbu di Aceh, ini tuh pakamnya sebenarnya, ini, 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 harus ada ini, 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 perbandingannya kurang lebih, begini, 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 masuk ke Sumatera, ke Sumatera Barat, karena yang harus kita lihat adalah, jangan ngeliat, masakan itu, seperti border pada saat ini, border apa, batas, provinsi yang ada sekarang, karena makanan tidak mengerti border, gitu, jadi kalau misalnya ngomong, makanan Aceh, makanan Minang, ini sebenarnya masih satu sama semuanya, cuman karena, bergeseran dengan waktu, terus kemudian ada border, apa segala macem, jadi kelihatan kayak, ini makanan orang Padang, ini makanan orang Aceh, tapi kalau misalnya ngeliatnya zaman dulunya, gitu ya, influence-nya sebenarnya satu Sumatera, hingga Sumatera sebelah mana, yang lebih mirip sama Sumatera Barat, mungkin orang Indianya dulu, lebih banyak yang di Sumatera Barat sekarang, orang Middle Eastnya, lebih banyak yang di Aceh, itu makanya rasanya kan lebih light, gitu, Aceh kan gak lebih banyak santan, gitu misalnya, gitu, jadi hal-hal seperti itu yang, akhirnya kita mesti tahu semuanya sih, gitu, nah ini yang lagi gue coba terjemahkan, gimana caranya supaya menjadi lebih cepat, orang mengerti itu, gitu, karena untuk sampai proses ke situ pun, gue juga gak cepat, dalam arti, gue belajar dari segi masakannya, ini gue nanti belajar dari segi sejarahnya, kita diskusi, oh berarti nyomongnya disini nih, gitu, itu juga pengaruhnya juga gede, gitu, misalnya juga kita ngomongin beras, gitu ya, oh aduh itu lebih seru lagi, karena kita masih tahu bahwa, dulu dari Cina itu, atau Indonesia itu, orang-orangnya itu dari mana sih asalnya, gitu, nah ini berapa kali sih orang datang kesini tuh, gitu, kayak misalnya paling simpel lah, lo lihat orang Batak, akan berbeda dengan orang-orang yang lain kan, gitu, karena memang movementnya dia, berbeda dengan movement yang lain, gitu, tapi orang Batak, kalau misalnya dilihat sama orang Papua, mirip, gitu, jadi ada ceritanya juga tuh, itu lebih ke history, bahwa memang orang Papua, memang ada hubungan dengan orang Batak, atau orang Batak ntar ada sama yang kayak di Thailand, itu kan ada yang benar-benar spesifik, bentuknya sama persis, gitu, itu juga masih kita, paling gak kita tahu sedikit, supaya kita tahu, gue pengalaman itu tuh di, Taiwan, di Taiwan, jadi kayak ada di, daerahnya satu, katanya ini adalah, dulu dari, penduduk awal pulau Taiwan ini tuh, dulu kayak gini bentuknya, terus abis itu kayak mereka kesini dengan kapal, kapalnya tuh kayak kapal bugis, kayak literally kapal yang dulu gue lihat di buku sejarah, kapalnya itu, gitu kan, terus gue liat, abis itu kan gue tinggalkan ke, ke tempat itunya kan, pembukaan mereka hanya, gitu kan, itu orang Indo bro, kayak pelanggul kan orang Indo, bentukannya gitu, bentukannya kayak orang Indo, orang Indonya orang Indo bugis, apa orang Indo? Orang Indo bugis, oke, kalau itu gak heran gue, iya, ya memang mereka kesana pelaut kan, kalau menurut ceritanya, bahwa Spanyol itu, atau orang Spanyol sih pasti gak mau ngaku ya, teknologi kapalnya itu, mengadaptasi dari teknologinya kapal bugis, kenapa seperti itu, karena kapal bugis ini di tahun, udah dari tahun, dari abad sekitar 10 atau 8, 10 atau 11, itu sudah sampai ke Spanyol, dengan kapal yang satu kecil, dan layar, nah, layarnya hebatnya, adalah layar anyaman, jadi gak bisa robek, ya, orang Eropa gak ngerti, dia pake lah si kain itu, makanya dia sering robek-robek, segala macem, tapi adaptasinya dari situ, emang orang bugis, ya nenek oyang kita memang pelaut, nenek oyangku orang pelaut, jadi itu emang udah kemana-mana tuh, dan itu diadaptasi, ketika udah ketemu layar itu, baru mereka bisa kemana-mana, akhirnya malah menjajah kita, balikin malam, Syaf Ragil, thank you banget untuk waktunya, kalau diceritain daerahnya, satu-satu bisa sampai pagi, iya dua hari dua malam, malah dua minggu, kita bisa ngobrol disini, semoga sukses, buat semuanya proyek lu, Dapur Desa, Nusa, sama-sama, makasih, semoga bisa bertahan, selama PPKM ini, harus tetap semangat, dan nanti, kalau udah buka, wah akhirnya, gue pengen, gue pengen makan disana, gue pengen makan disana, belum sempet ya, belum sempet dari zaman dulu, susah soalnya, kalau lagi, in charge, karena Nusa itu kan, kayak waktu lu buka Nusa, gue bentaran, liat Instagram, terus udah, gue buka restoran gue kan, dimana sih gue, ya in charge disitu, mana bisa gue, tiba-tiba lagi diner, gue cabut lu ke Nusa, mau makan gitu, gak bisa, tapi emang, emang gitu sih, kalau kita baru bikin restoran satu, kan emang minimal, lu dua tahun, mesti nongkrong disitu, iya, ini ya, dua tahun, udah, selesai, habis itu tutup, oke, thank you banget ya, Chef Ragil, malah sih banyak ya, Trey, sukses buat podcastnya, amin, amin, thank you banget, dan ternyata, Chef Ragil nih, pendengar setia loh guys, thank you banget loh Chef, seneng buat, nemenin lari pagi, Instagram lu apa Chef, sekali lagi, dapurragil, dapurnya R nya, satu di tengah, jadi D-A-P-U-R-A-G-I-L, dapurragil, langsung follow, kalau mau nanya-nanya, bisa DM gue juga, di Regensen Radio Podcast, subscribe, jangan lupa guys, di Youtube channel kita, Regensen Radio, follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App, oke, thank you very much for listening, we'll see you next time, bye-bye, thank you Chef, thank you, we'll see you next time, bye-bye, 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 Terima kasih.